Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan mempraktikan bagaimana cara mendesain header di blog guru yang sudah kita buat ini adalah tampilan blog guru di bagian atas ini namanya header kita akan membuat desain disini supaya tampilannya akan lebih menarik sebelum kita desain kita cek terlebih dahulu lebar dari header yang direkomendasikan kita tinggal masuk di tata letak kemudian disini ada tajuk header kita cek disini di bagian bawah ada gambar akan disusutkan selebar 920 pixel berarti ini yang direkomendasikan lebarnya 920 pixel baik kita akan langsung membuat desainnya di aplikasi Canva jangan lupa untuk login terlebih dahulu menggunakan akun belajar.id supaya akun yang akan kita gunakan atau Canva yang akan kita gunakan adalah Canva pendidikan baik untuk membuat desainnya kita akan mengatur ukuran khusus yaitu dengan lebar tadi 920 kemudian tingginya untuk tampilan disini kira-kira saja sekitar 150 pixel klik buat desain kemudian kita kasih nama dulu misalkan header untuk desainnya disini kita bisa milih tema disini atau kita bisa juga mendesain sendiri sebagai contoh saya akan menggunakan tema ini kemudian saya akan keser untuk memberikan gambar ya misalkan di oke kemudian saya kasih foto misalkan saya kasih foto saya disini supaya tampilan blog ini lebih personal saya kasih double supaya ada efeknya yang pertama saya kasih warna hitam atau coklat hitam saja kemudian ini saya terkasih seperti efek bayangan disini nah kemudian saya upload foto upload foto kemudian kita tinggal tarik saja kesini nah sudah jadi ya kemudian untuk tulisannya kita tulis saja misalkan blog guru kemudian yang bawah ini kita tuliskan deskripsi blognya kita pisahkan dulu supaya ini bisa dilebarkan kita tuliskan deskripsinya misalkan berisi materi dan evaluasi online misalkan seperti itu kalau sudah kita rapikan ini kita rapikan misalkan ini kita kasih efek sedikit kemudian kemudian ini kita coba kasih efek garis bawah ya garis kita coba beri efek garis atau coret kita cari coret nah ini misalkan kita kecilkan kasih warna hitam atau coklat berlebar diatur yang rapi oke saya kira cukup ya sudah ada foto ada teks nah ini contoh desain header yang sudah siap kita pasang di blog kemudian selanjutnya kita klik bagikan unduh ini saya akan menggunakan versi jpeg pakai png juga tidak masalah cuma ukurannya biasanya lebih besar ya kita pakai jpeg kemudian klik tombol unduh oke setelah ke download kita masuk ke blogger kemudian tata letak kita masuk ke tajuk header tadi yang ini disini edit kemudian disini ada menu upload gambar dari komputer kemudian pilih file kita cari download gambar yang tadi kemudian klik open oke kemudian jangan lupa untuk penempatan gambarnya pilih yang opsi kedua yaitu selain judul dan deskripsi habis itu klik tombol simpan simpan kembali kemudian kita lihat hasilnya dengan cara refresh halaman blog guru ini oke desain header sudah terpasang di blog kita demikian cara membuat desain header di blog guru dengan menggunakan aplikasi kanva selamat mencoba terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba